Bisa kalian ikutin bosku ya cara ini Kalau tempat kalian itu masih banyak Burung ya bosku ya Tidak menutup kemungkinan kalau masih banyak Burung murai batu atau cuca hijau Atau burung yang mewah-mewah lain Bisa kalian Tarapkan cara ini untuk Mencarinya bosku Untuk mencarinya akan yakin kalian bakalan poin 100% Kalian akan poin burung-burung mewah Kalau kalian paham Cara mencari support tempat Pemandian burung ini bosku Karena disinilah titik lemahnya para Burung bosku ya Karena dimana mereka membutuhkan air Di waktu musim kemarau Nah disitulah mereka akan terjebak Oke bosku selamat sore Sebaiknya didengarkan dulu bosku ya Buat yang pengen dapat burung Banyak bosku Terutamanya burung bermacam-macam jenis burung Jika kalian paham trik Yang satu ini Nah trik yang satu ini bosku Adalah trik dimana kelemahan Para semua jenis-jenis burung kicau Yang dimana Mereka itu sangat membutuhkan Yang namanya Air bosku Nah Oke Simak terus Langkah pertama bosku Jika kalian pengen Mendapatkan support Pemandian burung Atau tempat Mandinya pada Para burung-burung Ini Itu yang wajib Harus kalian lakukan itu Kalian itu harus cari Ke hutan Yang namanya Sumber air bosku Nah mungkin Kalian pernah ke hutan Di hutan itu Kalian malah Pernah melihat Aliran air Di sungai-sungai Atau Bukan aliran sungai besar ya bosku ya Aliran sungai kecil Di hutan Biasanya itu kalian pernah melihat bosku Coba kalian datangi Pada saat musim kemarau bosku Nah Jam yang bagus Untuk mendatanginya Pada saat musim kemarau Itu adalah untuk Jam 3 sore bosku Bisa kalian datangi Pukul 3 sore Kalian tinjau dulu bosku ya Kalian tinjau dulu Pukul 3 sore bosku Kalian cari airnya Biasanya itu Di kepala air Di paling atas Itu masih tersisa air bosku Nah Boleh kalian coba Cara ini Dan juga kalian dengarkan Biasanya Di tempat burung mandi ini Burung pada sudah Pukul jam 3 Seperti itu Mereka akan Berkicau bosku Banyak Soar kicau Di tempat tersebut Nah Di sekitar situlah Ada air bosku Sudah pasti ada air Kalau pada saat musim kemarau Dan yang terpaling penting Bosku Bila kalian sudah Menemukan Spot Yang ada airnya Seperti Misalnya Di pegunungan Atau di tempat-tempat Yang masih Lestari Yang masih tempat Yang masih mantap Banyak burung-burung kicau Seperti murai batu Teledekan Atau Terucukan Atau Burung tali pocong Burung cuca ijo Nah Mereka akan Kumpul disitu Bosku Dan siap-siaplah Kalian untuk Memanen mereka Bosku Akang jamin Kalian akan panen Dan mudah Mendapatkan Para burung-burung Yang mantap Bosku Akang jamin Kalau kalian bisa Mencari Spot Pemandian Tempat mandi burung Itu bosku ya Ingat Pergi jam 3 sore Ingat-ingat Dimana pernah Kalian Ke hutan itu Pernah kalian melihat Aliran air kecil Nah Bisa kalian datangi Bosku Oke Ingat aja Bosku Akang Kebetulan sudah punya tempatnya Cuman di tempat akang ini Burungnya Tidak terlalu banyak Yang bagus Bosku Cuman ada burung Terucukan Atau burung Kepasan Atau burung Kutilang sutra Kutilang perak Nah Kalau kalian pengen Dapat burung yang bagus Mungkin di tempat kalian Itu ada masih burung yang bagus Kalian carilah Air Itu solusi jalan top Mendapatkan burung kicau Yang mantap Bosku Kalian coba Terbang lor Ini tempat mandinya lor Banyak sekali Yang mandi disini lor Oke Kita gunakan Pulut dandalan kita Kita pasang perangkap Jebakannya Pakai pulut lidi lor Sini Kita wajib Pasang Sekelilingnya lor Seperti ini juga lor Nah Ini pun Tukas tempat mandi mereka lor Nih Nah disini pun tempat mandi mereka juga lor Oke lor Lidih-lidih sudah akan pasang Nah Ini ada lidi-lidih lor ya Di tempat mandinya burung terutukan lor Nah Kalau pasang tempat Di tempat yang seperti ini lor ya Kalau banyak burung murai Atau burung Masih banyak burung ya lor lor ya Baratnya Kalau kalian menemukan Sepot yang seperti ini Tempat mandinya ini Kalian akan panen burung lor Akan ngejamin Kalian akan panen burung Oke Kita Coba ke atas lagi lor Oke lor Lagi nunggu Burung yang kena pulut Kita nyebat dulu lor ya Santai lor Sekitaran 15 atau 20 menit Nanti kita lihat lor ya Sekitar 15 atau 20 menit sekali Kita lihat lor Kita nyebat dulu lor Wah ada sogon lor Kayaknya mantap Kalau dipikat sogon lor ya Oke nanti kalau ada waktu Dipikat sogon lor Ini sudah 15 menit lor Akan mau melihat Lidi pulut yang sudah Akan pasang tadi lor Waduh lor terutupan Waduh lor Tertonggam lor Ini lor Ini tertonggam lor Satu tertonggam nih Waduh Sudah sudah lepas lor Ini satu Tertonggam-tonggam lor Tertonggam kau Tertonggam Satu lor Satu lor Satu lor ya Ini tertonggam Nah Cuman pakai lidi kita lor ya Poin Satu Mantap Nyo Nah Dan yang ini lor Waduh Bulunya lor Cur lebur Waduh Gawat Ini lor Oke Kita pantau lagi Sebab sini lor Nah ini Itu itu mau kabur Ini mau kaburnya Ini kena nih Nah Ini Ini kena nih Ini kena kena Nah Nice Mantap lor Oke Dua poin Pertama lor Seru Seru banget Nih lor Asli Menyebab burung Menggunakan lidi Cos Dua poin lor Ini kita Bersihkan dulu Bulunya lor ya Oke Basku Nyebab lagi Basku Nunggu Nunggu Jebakan burung Kita kena lagi Basku Ini dua ekor Basku ya Poin pertama Dari tadi Sogon itu Ngeri Basku Bunyi terus Ya Karena Dekat air itu Semua jenis burung Akan datang Basku Pada saat Di musim Kemarau Seperti ini Basku Jadi tidak Termasuk burung Apapun Semua jenis burung Basku ya Mereka itu Butuh minum Basku Nah Nih Mantap Dua poin Pertama Basku Basku Lulah Ih Coy Coy Mantap Oke Kita tunggu lagi Basku Sambil Sambil Ngudut Basku Ini tuh Meninjau Yang kedua kalinya Kayaknya Sudah ada Terdengar Burung yang Kena Itu Basku Oke Tuh Kalian dengar Soalnya Ini burung apa Basku Wadah Biasa Si tukang berisik Itu Kabur Si tukang berisik Banyak Pulut yang kau hantam Basku Ada 50 Yang kau hantam Nah Sepertinya Kalau kalian Pengen Mencari Spot Yang banyak Burungnya Bisa Mencarinya Air Basku Wah Ini Lidih Masih Bisa Kita Gunakan Basku Nanti Cara Penggunaannya Akan Menjelaskan Basku Oke Basku Poin Terakhir Terucukan Eh Terucukan Sipas Akan Malas Nunggunya Lagi Basku Ya Sebenarnya Ini Masih Banyak Burung Yang Bakalan Mau datang Lagi Tapi Akan Sudah Malas Karena Akan Cuman Mau Berbagi Kepada Kalian Basku Nah Untuk Pulut Lidih Ini Kalian Yang Masih Bertanya Apakah Masih Bisa Dipakai Basku Masih Jawabannya Masih Nah Caranya Seperti Ini Basku Nah Dibersihkan Seperti Ini Bersihkan Seperti Ini Nah Terus Ambil Temannya Basku Ambil Temannya Nih Siapkan Ujungnya Basku Ini Yang Tidak Ada Pulut Nah Masukkan Lagi Basku Seperti Ini Oke Ini Kita Rilis Ini Kita Rilis Seperti Biasa Tuh Baskalis Basku 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 Basku